Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shen Yung bagian 23. Sesudah bertempur beberapa lama, setindak demi setindak, orang-orang itu mendekati tempat bersembunyi Nyagya Chun berdua. Pada waktu Seng Rembulan muncul dari alingan awan hitam mereka melihat, bahwa orang yang diketung ialah seorang pendeta yang berusia kira kita 50 tahun, tubuhnya kurus jangkung data mengenakan jubah pertapaan serba putih. Di pihak pengepung terdapat pendeta, imam, seorang lelaki yang memakai pakaian keanki, pengurus rumah tangga, dan dua orang perempuan. Makin lama Gia Chun makin merasa heran. Delapan pengurung itu masing-masing memiliki kepandayan tinggi. Dua orang pendeta yang satu bersenjata siantung dan yang lain memegang golok menyerang dengan pukulan-pukulan yang disertai sambaran angin dasyat, sehingga daun-daun pohon meluruk jatuh ke bawah. Si imam, To'osu yang bersenjatakan pedang panjang, aneh gerak-gerakannya. Sebentar ia melompat ke kiri, sebentar ke kanan. Sedang pedangnya yang menggetar tak henti-hentinya mengeluarkan sinar berkerah depan. Lelaki yang berpakaian seperti keanki, keit kecil tubuhnya. Berguling-guling di tanah dan menyerang bagian bawah si pendeta jubah putih dengan menggunakan ilmu golok T.E. Tong Tsu Hoat. Kedua goloknya terputar-putar bagaikan sebuah bola yang menggelinding di tanah. Kedua wanita itu, yang bertubuh langsing dan masing-masing mencekal sebatang pedang, juga menyerang dengan pukulan-pukulan yang sangat lihai. Selagi bertempur hebat, salah seorang wanita mendadak memutar badan, sehingga separuh mukanya disoroti sinar rembulan. Kie Kounio. Seru Kie dengan suara tertahan. Wanita itu bukan lain daripada Kie Siawahu, tunangan Ing Liheng. Tadi melihat pendeta si jubah putih dikerubuti oleh begitu banyak orang, Bukie merasa mendongkol terhadap pihak pengepung. Tapi sekarang sesudah melihat Kie Siawahu, pandangannya berubah dan ia menganggap bahwa pendeta itu manusia jahat. Delapan orang mengerubuti satu orang, terlalu tak mengenal malu. Kie Cun berkata seorang diri. Siapa mereka? Yang wanita dari Gondi Ye Pai. Bisik Bukie. Hektometer, dua pendeta itu orang Siaw Lim Sie. Sesudah mengawasi pertempuran beberapa saat, dia berkata pula si Toosu orang Kun Lun Pai. Lihatlah. Pukulan Taimohu Isu, Taimohusi artinya pasir berterbangan di gurun pasir, itu sungguh amat hebat. Itulah pukulan simpanan dari Kun Lun Pai. Tapi siapakah lelaki yang menggunakan ilmu silat T.E. Tong Tzu Hoat? Apa bukan dari Hong Tong Pai? Tanya si berwok. Bukan. Jawabnya. Dalam T.E. Tong Tzu Hoat Hong Tong Pai, orang halus menggunakan sebatang golok yang dicekal di tangan karan, dan sebatang toya di tangan kiri. Orang itu menggunakan sepasang golok. Mendengar keterangan si bocah, Xiang Gia Chun merasa kagum. Setiap murid Bu Tong benar-benar berpengetahuan luas. Pikirnya. Tapi ia tak tahu bahwa pengetahuan itu didapat Bu Kia bukan dari Bu Tong tapi dari ayah angkatnya. Sebagaimana diketahui, di dalam tekat untuk membalas sakit hatinya, Chia Sun telah mempelajari hampir semua ilmu-ilmu silat Yap dikenal di dalam rimba persilatan. Pertempuran berlangsung terus dengan hebatnya, akan tetapi pendeta jubah putih itu masih tetap dapat mempertahankan diri. Tubuhnya berkelebat-kelebat bagaikan kilat, tenaganya dasyat luar biasa, sedang gerakan tangannya hampir tak bisa dilihat tegas, karena terlampau cepat. Tiba-tiba terdengar bentakan salah seorang. Gunakan senjata rahasia. Si Kate kecil dan si imam lantas saja melompat keluar dari gelanggang pertempuran, disusul dengan menyambarnya-nyamarnya peluru serta hui tu, golok terbang, ke arah si pendeta. Diserang secara begitu, dia mulai keteter. Feng Huo Siu. Bentak si imam. Kami bukan mau ijiwamu, perlu apa kau nekat-nekatan? Serahkan Pek Wiesyu dan kita akan berpisahan sebagai sahabat. Xiang Gie Cun terkesiap. Feng Huo Siu. Bisiknya. Bukie pun tidak kurang kagetnya. Waktu berada dalam perjalanan Pulaing Kebutong bersama kedua orang tuanya dan Chie Lian Chiu ia pernah mendengar, bahwa Pek, Kui Siu adalah orang Pah Bia Kau satu-satunya yang bisa pulang dengan selamat dari pulau Ong Poansan dan murid-murid Kun Lo juga terlolos dari kebinasaan, tapi mereka hilang ingatan karena teriakan Chia Sun. Maka itu, selama belasan tahun, dalam pertempuran dengan Pah Bia Kau tujuan jago-jago berbagai partai adalah untuk mendesak supaya Pek, Kui Siu memberitahukan di mana adanya Chia Sun apakah Feng Huo Siu segolongan dengan ibuku? Tanya Bukia di dalam hati. Sementara itu, Feng Huo Siu sudah menjawab dengan suara iantang. Pak Tan Cu sudah dilukakan berat oleh kamu. Jangankan aku dan dia masih sama-sama orang-orang segolongan, terhadap orang luar sekalipun, aku tak bisa mengawasi kebinasaan dengan berpeluk tangan. Omong apa kau? Bentak si imam. Mengawasi kebinasaan dengan berpeluk tangan? Kau tahu, tujuan kami bukan mengenendaki jiwanya. Kami hanya menyelidiki tempat bersembunyinya seorang. Kalau kamu mau menyelidiki di mana adanya Chia Sun, mengapa kamu tidak mau pergi kepada Hang Tio Siow Lim Siye? Tanya si pendeta. Tutup bacotmu. Bentak si pendeta Siow Lim. Apa kau tidak tahu bahwa itu hanya tipu busuk dari perempuan siluman In Soso? Mendengar disebutkannya nama mendiang ibunya, Bukie merasa bangga agak bercampur duka, hektometer, sesudah meninggal dunia, ibu masih bisa membuat kalian semua pusing kepala. Katanya di dalam hati sambil bicara, pertempuran berlangsung terus dengan dasyatnya. Si Pao Su mengajak, bicara dengan tujuan untuk memecah pemusatan pikiran Feng Huo Siow. Tapi pendeta itu yang cerdas otaknya dan tinggi ilmu silatnya, tidak kena diakali. Biarpun mulutnya bicara, kewaspadaannya sedikit pun tidak jadi berkurang. Tapi, karena jumlah musuh terlalu besar dan musuh-musuh itu pun bukan semelarang orang, maka ia tetap tidak berhasil dalam usahanya untuk menerjang keluar dari kepungan. Sekonyong-konyong, si imam yang melepaskan senjata rahasia dengan berdiri di luar gelanggang, berteriak. Celaka. Senjata rahasia habis. Berbareng dengan teriakan itu, semua kawannya menggulingkan diri di tanah dan lima batang golok terbang menyambar bagaikan kilat. Ternyata kata-kata senjata rahasia habis. Adalah semacaan isyarat supaya semua orang bergulingan untuk menyingkirkan diri dari sambaran lima batang huito yang menyambar dalam bentuk bunga bwe. E. Dalam keadaan biasa, dengan menundukkan kepala, membungkuk, melompat ke depan atau menjengkangkan diri, Feng Huo Shio akan dapat mengelakkan lima golok itu yang menyambar dadanya. Tapi sekarang, sebab sambil bergulingan, keenam musuhnya juga menyerang dengan senjata mereka, maka bagian bawah badannya tertutup semua. Bukie mencelos hatinya. Mendadak tubuh Feng Huo Shio meleset ke atas kira-kira setombak tingginya, dan lima buah golok terbang lewat di bawah kakinya. Tapi, meskipun senjata rahasia sudah dilakan, siantung dan golok kedua pendekta siau lim serta pedang dari tusukun lonpei sudah menyambar lututnya dengan berbareng. Sesaat itu tubuh Feng Huo Shio masih di tengah udara, sehingga, mau tidak mau, ia terpaksa menggunakan pukulan yang berbahaya dan membinasakan. Petak, telapak tangan kirinya menghantam kepala seorang pendekta siau lim dan dengan sekali menjam berat, tangan kanannya sudah merampas golok pendekta itu, yang lalu digunakan untuk menangkis siantung. Dengan meminjam tenaga dari bentrokan kedua senjata itu, badannya terbang. Beberapa tombak jauhnya. Pendekta siau lim yang ditepuk kepalanya, sudah binasa seketika itu juga. Sambil berteriak-teriak, tujuh kawannya mengubar Feng Huo Shio. Di lain saat, badan Feng Huo Shio kelihatan bergoyang-goyang, hampir-hampir jatuh terguling, dan ketujuh musuhnya lantas saja mengurung. Sambil memutar siantung, si pendeta siau lim menerjang dan berteriak Feng Huo Shio. Kau membinasakan sute aku. Mari kita mengadu jiwa. Lututnya sudah kena siau wekau, gaetan buntut kala jengking. Semacam senjata rahasia. Teriak si Toosu Kunlun. Tak lama lagi, dia akan mampus keracunan. Benar saja, tindakan Feng Huo Shio kelihatan limbung dan perlawanannya terhadap si pendeta siau lim, sudah kalut. Celaka. Bisik siang yei cun. Ia adalah guru ciuto aku. Bagaimana aku harus menolongnya? Bukie tahu, bahwa si berwok adalah manusia yang tidak bisa menonton kecelakaan kawan sambil berpeluk tangan. Biarpun dirinya sendiri terluka berat, ia masih mau menolong orang. Andai kata ia sampai menerjang keluar, ia hanya akan mengantarkan jiwa dengan cuma-cuma. Tiba-tiba Bukie mendapatkan serupa ingatan dan ia lantas saja berkata. Siang to aku, kau ingin menolong Feng Huo Shio bukan tidak bisa tidak ditolong. Jawabnya. Ia kena senjata beracun, tapi, aku sendiri, aku sendiri. Aku mempunyai serupa daya untuk memulihkan tenagamu. Memutus si bocah. Kau akan bisa bertahan selama setengah jam, tapi dengan demikian, kau akan merusak tenaga dalammu. Sesudah mendengar keterangan si bocah mengenai limusilat berbagai partai, Gie Cun percaya, bahwa anak yang sangat pintar itu adalah murid istimewa dari Tio Sam Hong, sehingga ia tidak menyangsikan omongan itu. Untuk menolong jiwa manusia, aku rela merusak tenaga dalamku sendiri. Ambilah dua butir batu yang tajam. Bisik bu Kie. Gie Cun segera melakukan apa yang diminta. Apa ini boleh? Tanyanya sambil mengangsurkan kedua batu itu. Boleh. Jawab si bocah sambil mengangguk. Dengan tajamnya batu, totoklah samping pahamu, di bawah pinggang. Di sini? Tanya Gie Cun sambil menunjuk samping pahanya. Lebih bawah sedikit. Kata si bocah. Ya benar di situ. Kesebelah dikit. Setengah coan. Bagus. Nah, sekarang totoklah. Si berwok lantas saja menotok paha kanannya dengan batu itu dan hampir berbareng, ia merasa pahanya kesemutan. Inilah ilmu yang dinamakan Chai Sintah Hiat Hoat. Ilmu menotok jalan darah untuk mempertinggi semangat. Menerangkan bu Kie. Totoklah paha kirimu. Si berwok agak bersangsi. Walaupun belum pernah belajar, ia tahu bahwa dalam rimba persilatan terdapat ilmu Tiam Hiat yang dapat melumpuhkan anggauta badan manusia. Akan tetapi, meskipun mengingat itu, ia tetap percaya omongan bu Kie. Karena menurut tanggapannya, sebagai sebuah partai persilatan yang namanya menggetarkan dunia, Butong P. tentunya juga mempunyai kere-kere yang lain daripada yang lain. Demikianlah, ia segera menotok lagi pada paha kirinya. Tapi, di luar dugaan, begitu paha kirinya tertotok, separuh badannya, mulai dari pinggang ke bawah, tidak dapat digerakkan pula. Sementara itu, sesudah melompat beberapa tombak jauhnya, Feng Huo Xio lalu roboh di tanah. Saudara Tio. Kata si berwok dengan bingung. Mengapa, badanku seperti mati separuh? Bukie tertawa geli di dalam hati, karena Xiang Giacun sudah tertipu, tapi ia pura-pura kaget dan mengeluarkan seruan tertahan. Celaka. Kau tidak mengerti Tiam Hiat, mungkin sekali kau salah dalam menggunakan tenaga. Tunggulah sebentar. Xiang Giacun bukan seorang tolol. Dilain saat ia sudah mengerti, bahwa ia terjebak oleh musliat si bocah nakal. Tapi ia pun tahu, bahwa dengan berbuat begitu, Bukie bermaksud baik sekali. Ia tidak dapat berbuat lain daripada menghela nafas dengan perasaan mendongkol tercampur geli. Feng Huo Xio menggeletak di tanah tanpa mengerak, seolah-olah ia sudah menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Akan tetapi biarpun begitu, musuh-musuhnya masih belum berani mendekati. Kou Su Tei, cobalah kau menimpuk lagi dengan dua buah golok terbangmu, untuk mencoba-coba. Kata si Toosu Kun Lunpei. Chujin yang dipanggil Kou Su Tei. Segera mengayun tangan kanannya dan dua Wito menyambar, yang satu menancap di pundak kanan Feng Huo Xio, sedang yang lain mengenakan paha kirinya. Tapi pendekta jubah putih itu tetap tidak bergerak, suatu bukti, bahwa dia benar-benar sudah binasa. Sayang, sayang dia sudah mati. Kata si Toosu Kun Lun. Sekarang sukar diselidiki, di mana dia menyembunyikan Pek Wiesiu. Semua lalu mendekati mayat. Feng Huo Xio. Mendadak, mendadakan saja, terdengar suara plak, plak, plak. Lima kali beruntun, dan lima orang roboh terguling. Hampir berbareng, dengan semangat bergelora, Feng Huo Xio bangun berdiri, dengan pundak dan paha masih tertancap golok. Ternyata, sesudah kena senjata beracun dan yakin, bahwa jiwanya tidak akan dapat ditolong lagi, Feng Huo Xio lalu pura-pura mati. Begitu lawannya mendekati, ia segera menghantam lima orang musuh lelaki dengan pukulan Ngo Heng Chiang. Ia sengaja mengampuni dua orang lawan wanita, yaitu Kiai Xiaohu dan Sucienya yang bernama Rteng Bin Kun. Dalam kagetnya, kedua murid Goud B.Y.P. itu melompat mundur. Mereka melihat, bahwa kelima kawannya muntahkan darah dan dua antaranya yang luakangnya agak lemah, sudah jatuh berlutut. Sesudah mengeluarkan banyak tenaga, tubuh Feng Huo Xio pun bergoyang-goyang. Teng Kou Nio, Kiai Kou Nio. Teriak si Tosukun Lun. Tikamlah bangsat gundul itu. Antara sembilan orang yang tadi bertempur, seorang pendeta Siaw Lim sudah binasa, sedang Feng Huo Xio dan lima lawannya mendapat luka berat, sehingga hanya Teng Bin Kun dan Kiai Siaohu yang tidak kurang suatu apa. Mendengar teriakan si Tosukun Lun, Teng Bin Kun segera mengangkat pedang dan menyabet kaki si pendeta. Feng Huo Xio mengeluh. Karena merasa kasihan terhadap orang perempuan, aku tidak berlalu kejam terhadap kamu, tapi tidak dinyana, rasa kasihanku berbalik mencelakakan diriku sendiri. Katanya di dalam hati. Ia meramkan kedua matanya untuk menunggu kebinasaan. Tiba-tiba terdengar suara terang. Suara benturan senjata. Feng Huo Xio membuka matu dan mendapat kenyataan, bahwa yang menolongnya ialah Kiai Siaohu. Eh, mengapa kau begitu? Tanya Teng Bin Kun dengan kaget. Nona Kiai tertawa. Su Chie, katanya. Feng Huo Xio tidak berlaku kejam terhadap kita dan kita pun tidak boleh membunuh dia. Aku juga bukan mau mengambil jiwanya. Kata Teng Bin Kun. Aku hanya ingin memaksa supaya dia memberitahukan tempat semuanyinya Pek, Kui Esiu. Dia telah keracunan hebat, paling dulu kita harus memunahkan racun itu. Kata Kiai Siaohu seraya mendekati si Tosu Kun Lun dan berkata, Saudara Sialeng, berikanlah obat pemunah Siawekau kepadaku. Tuhu, nama sebagai orang pertapaan, dari Taujin itu ialah Sialeng Kyo, sedang Taujin yang melepaskan golok terbang bernama Sityat Kyo dan mereka kedua-duanya adik sepenguruan si Hoako. Belenggu dulu padanya. Kata Sialeng Kyo. Hoa Oshio itu banyak akal bulusnya. Ia bicara dengan napas tersengal-sengal karena pukulan Nigo Beng Chi yang telah membuatnya terluka berat. Kiai Siaohu mengangguk dan sesudah mengambil seutas tambang, ia menghampiri Feng Hoa Oshio. Feng Taisu. Katanya dengan suara lemah lembut. Aku mohon maaf untuk kekurangan ajarku. Karena tak ada jalan lain, mau tak mau si pendeta membiarkan kaki tangarnya dibelenggu. Sesudah itu barulah Sialeng Kyo mengeluarkan obat yang lalu diserahkan kepada Nona Kyo dengan memberitahukan juga kera-kera menggunakannya. Siaohu lalu mencabut dua wito yang menancap di pundak dan paha Feng Hoa Oshio dan kemudian menaruh obat di lubang-lubang. Feng Hoa Oshio. Bentak Teng Bin Kun. Sumoiku berhati murah dan sudah menotong jiwamu. Sekarang beritahukanlah di mana adanya Pek Kui Esiu. Peng Huo Oshio tertawa terbahak-bahak. Teng Kong Niu. Katanya. Dengan berkata begitu, kau memandang aku terlalu rendah. Tiong Hoa Oshio dari Bu Tong Pei lebih suka bunuh diri daripada memberitahukan tempat tinggal saudara angkatnya. Peribu di Tiong Hoa Oshio yang luhur itu dikagumi sungguh oleh Feng Eng Chiok. Maka itu biarpun aku bukan seorang ternama, aku ingin mengikut perbuatan Tiong Hoa Oshio. Mendengar itu, bukan main rasa bangganya Bu Kie. Kematian Cui San sangat disayangkan oleh orang-orang rimba persilatan dan mereka menganggap bahwa kebinasaan Tiong Hoa Oshio adalah karena menikah dengan seorang wanita siluman. Dari partai yang sesat, sebagai anak yang cerdas, Bu Kie tahu bahwa dalam omong-omong antara kakek guru dan para pamannya, mereka sangat berduka akan kematian ayahnya, tetapi mendongkol terhadap mendiang ibunya. Tapi dari semua pembicaraan yang pernah didengarnya, belum pernah ada seorang yang mengutarakan rasa hormat begitu besar terbadap ayahnya seperti pengutaraan Feng Huo Oshio. Teng Bin Kun tertawa dingin. Dengan menikah dengan perempuan siluman, Tio Cui San seperti juga sudah buta matanya. Katanya, dia sendiri juga yang rela menjadi seorang hina-dina. Apa orang begitu pantas dibuat contoh? Butong Pei. Su Cie. Memutus Kiai Siawau. Jangan khawatir. Kata Seng kakak sepenguruan aku tak akan menyeret nama In Liu Hiap. Ia mengibas pedangnya yang lalu ditudingkan ke mata kanan si pendeta. Kalau kau tidak bicara, lebih dulu kutusuk matu kananmu. Ia mengancam dengan suara bengis. Kemudian kutikam matu kirimu. Sesudah itu, kusodok kuping kanan dan kuping kirimu dan akhirnya kupapas hidungmu. Tapi kau tak usah khawatir. Biar bagaimanapun juga, aku tak akan mengambil jiwamu. Ujung pedang yang berkilauan dan menggetar tak hentinya itu hanya terpisah setengah dim dari metu kanan Feng Huo Sio. Tetapi Feng Huo Sio sedikit pun tidak menjadi gentar. Dengan metu, tak berkedip, ia berkata. Sudah lama ku dengar, bahwa biat kutusutai dari Godbiye Pei seorang kejam. Sekarang aku mendapat kenyataan, bahwa si murid tidak banyak berbeda dengan Seng Guru. Hari ini Feng Eng Giok sudah jatuh ke dalam tanganmu dan kau boleh berbuat sesukamu. Bangsat gundul. Teriak Teng Bin Kun. Kau berani menghina guruku? Dengan sekali mendorong pedangnya, metu kanan Feng Huo Sio sudah menjadi buta dan kemudiannya menempelkan ujung pedang di kelopak metu kiri si pendeta. Tapi pendeta itu tertawa terbabak-babak sedang metu kirinya yang terbuka lebar menatap muka musuhnya. Ditatap begitu, dengan sinar metu yang berkeredepan, jantung Teng Bin Kun memukul keras. Kepala gundul. Bentaknya pula. Aku sungguh tak mengerti akan sikapmu. Kau bukan anggauta pehbiye kau, tapi mengapa kau rela membuang jiwamu untuk manusia seperti Pak Huo Sio? Biarpun aku menerangkan kepadamu tentang kerecaranya seorang kesatia, kau tentu tak akan mengerti. Jawabnya dengan suara duka. Melihat paras muka si pendeta yang seolah-olah memandang rendah kepadanya, Teng Bin Kun meluap darahnya dan sekali lagi ia menggerakkan pedang untuk menusuk metu kiri Feng Huo Sio. Dengan cepat kiai siowu menangkis dengan senjatanya. Suci ye. Dia keras kepala dan biar bagaimanapun jua, ia pasti tidak akan membuka mulut. Katanya. Meskipun dibinasakan tiada gunanya. Dia mencaci suhu sebagai seorang kejam, maka biarlah dia menyaksikan kekejamanku. Kata Teng Bin Kun. Siluman muka semacam dia hanya bisa mencelakakan manusia baik-baik. Maka itu, jikalau kita menyingkirkannya dari muka bumi ini berarti kita terbuat baik terhadap sesama manusia. Tapi tidak bisa disangkal, bahwa dia seorang gagah yang tidak takut mati. Siowu coba membujuk lagi. Suci ye, menurut pendapatku, sebaiknya kita memberi ampun kepada nja. Tidak bisa. Bentak seng kakak sepenguruan dua suheng dari siau linbei yang satu binasa, satu terluka. Sedang dua tooti yang dari kunlunpei mendapat luka barat, sedang dua saudara dari hei sipei terluka lebih hebat juga. Apa tangannya tidak cukup kejam? Sekarang yayarlah aku menusuk matuk kirinya. Sesudah itu, baru kita menanyakan lagi tempat sembunyinya pek, kui siyu. Sehabis berkata begitu, bagaikan kilat pedangnya lantas menyambar matuk kiri feng huo siyu. Sekali lagi kui siowu menangkis pedang sucienya. Suci ye, katanya dengan suara memohon. Dia sudah tidak bisa melawan lagi dan jika kita menganiaya dia, aku khawatir partai kita ekin mendapat nama jelek dalam merimba persilatan. Teng bin kun mendelik. Minggir. Jangan perdulikan aku. Bentaknya. Kie siowu kelihatan bingung dan berkata pula. Suci ye. Tanda petik. Jangan rawel. Memutus bin kun. Kalau kau menganggap aku sebagai kakak seperguruan, kau harus mendengar omonganku, baiklah. Kata nona kie. Sekali lagi pedang Teng bin kun menyambar matuk kiri feng huo siyu. Kali ini ia menggunakan tiga bagian tenaga leweokang. Ia pun mengerahkan tenaga dalam. Terang. Kedua senjata kebentrok dan kedua saudari sepenguruan terhuyung beberapa tindak. Teng bin kun marah besar. Sumo ai. Bentaknya. Beberapa kali dengan mati-matian kau melindungi pendekta siluman itu. Apa sebenarnya maksudmu? Kie siowu tertawa. Aku hanya ingin meminta supaya suci ye jangan mengani ayanya. Jawabnya dengan sabar. Jikalau kita ingin menyelidiki di mana tempat semu nyinya pekku yesyu, kita hanya bisa menanyakan nanti secara perlahan-lahan. Teng bin kun tertawa dingin. Huh? Apakah kau kira aku tak tahu jalan pikiranmu? Tanyanya dengan nada mengejek. Berapa kali in liuk siap dari butong pei mendesak supaya kau menikah dengannya? Mengapakah selalu menolak dengan memberikan rupa-rupa alasan? Waktu ayahmu turut mendesak, mengapa kau kabur dari rumahmu? Suci ye itu adalah urusan sumo ai pribadi. Kata nona kie mengapa suci ye jadi menyebut-nyebut hal itu? Seng kakak mengeluarkan suara di hidung. Kita sama tahu. Katanya. Di hadapan orang luar, memang kurang baik jika aku membuka topengmu. Huh? Badanmu berada di godie, tapi hatimu di pihakmu kau. Mendengar perkataan itu, siauhu gusar tak kepalang, sehingga paras mukanya berubah pucat. Aku selalu menghormati kau sebagai seorang kakak dan belum pernah aku berbuat kesalahan terhadapmu. Katanya dengan suara gemetar tapi mengapa hari ini kau menghina aku sedemikian hebat? Kalau benar-benar hatimu tidak condong, kepadamu kau, coba tusaklah metu kiri pendeta siluman itu. Kata teng bin kun. Suci ye. Kata nona kie dengan suara duka. Sebagaimana kau tahu, semenjak zaman siau wong siak kue e su chow, kue e siang, di dalam partai kita terdapat banyak sekali wanita yang tidak mau menikah seumur hidupnya. Oleh karena mengagumi kemuliaan mendi yang guru besar kita, siau mo ai pun telah mengambil keputusan untuk tidak menikah. Siau mo ai menganggap, hal itu hal yang lumrah saja. Mengapa suci ye mendesak begitu hebat? Sudah. Aku tak suka dengar segala omonganmu. Bentak bian kun. Jika kau tidak mau menikam metu pendeta siluman itu, aku akan mencopot di topengmu. Mendengar ancaman itu, siau hu kelihatannya tak berani berkeras lagi. Suci ye. Katanya dengan suara halus. Aku memohon kepadamu, suci ye, dengan mengingat kecintaan antara sesama saudara sepenguruan, Janganlah kau mendesak aku terlalu hebat. Wanita si Teng itu tertawa. Aku bukan memaksa kau mengerjakan pekerjaan yang sulit. Katanya. Sebagaimana kau tahu, suhu telah memerintahkan kita untuk menyelidiki tempat bersembunyinya Kim Mo Seong Chie Sun. Sekarang, pendeta itu adalah orang satu-satunya yang bisa memberi penerangan kepada kita, tapi dia bukan saja sungkan membantu kita, malah sudah melukakan juga kawan-kawan kita. Kalau aku menikam metu kanannya dan kau menikam metu kirinya, bukankah merupakan suatu hal yang sangat wajar? Mengapa kau merasa segan tidak mau turun tangan? Hati siau moai lembek, tidak bisa turun tangan. Jawabnya. Apa? Hatimu lembek. Menyindir Teng Bin Kun. Suhu sering memuji kau sebagai murid yang ilmu pedangnya hebat dan adatnya keras. Sangat menyerupai adat suhu sehingga beliau mempunyai niatan untuk mengangkatkah sebagai ahli warisnya. Mana boleh hatimu lembek? Apabila dua saudara bertengkar, maka hal itu akan sangat membingungkan orang-orang yang mendengarkannya, karena mereka tak mengetahui sebab musabab yang sebenarnya dari percepcokan antara keduanya. Sesudah mendengar perkataan Teng Bin Kun yang paling belakangan, barulah mereka bisa merabah-rabah. Rupanya, Chiang Bun Jin Godbye Pei Biat Kho Tsu Tai sangat menyayang Kiae siau hu dan berniat untuk mengangkat murid itu menjadi ahli warisnya. Hal ini kelihatannya sudah menimbulkan rasa jelus dalam hati Teng Bin Kun yang entah sudah memegang rahasia apa Dari adik sepenguruannya sekarang ingin menghilangkan muka nona Kiae di hadapan orang banyak. Bukie yang menyaksikan kejadian itu dari tempat bersembunyinya, merasa gusar sekali. Ia ingat perlakuan nona Kiae yang sangat baik terhadapnya pada hari itu, pada harian kedua orang tuanya membunuh diri. Ia bergusar dan berduka. Kalau dapat, ia ingin sekali menerjang keluar dan menggaplok muka si wanita si Teng yang tidak mengenal kasihan. Kiae sumo ai, aku ingin mengajukan ia di satu pertanyaan. Kata Teng Bin Kun. Pada tiga tahun berselang, Suhu telah mengumpulkan semua murid di puncak Kim Teng, di puncak Gunung Godi Yesan dengan maksud untuk mengajar ilmu pedang Bit Kiam dan Kot Kiam kepada semua saudara sepenguruan kita. Coba jawab, kenapa kau tidak hadir dalam pertemuan besar itu? Mengapa beliau jadi begitu gusar sehingga beliau mematahkan pedangnya sendiri dan mengatakan bahwa dunia tidak akan mengenal lagi kedua ilmu pedang itu? Ketika itu, Siao Mu'ai tiba-tiba mendapat sakit berat di Kam Chiu, sehingga tak bisa bangun. Jawabnya, hal ini Siao Mu'ai sudah memberitahukan kepada Suhu. Mengapa Su Chie menanyakan pedang itu? Teng Bin Kun tertawa dingin. HMM. Ia mengeluarkan suara di hidung. Kau bisa memperdayai Suhu, tapi tak dapat mengabdomi aku. Aku masih ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Tapi jika kau menikam metusi kepala gundul, pertanyaan itu tidak diajukan olehku. Kie Siao Mu'ai menundukan kepala. Ia berduka bukan main. Su Chie. Katanya dengan suara perlahan. Apakah kau tidak ingat ia gi kecintaan antara sesama saudara sepenguruan? Kau mau tikam atau tidak? Tanya Seng kakak dengan bengis Su Chie. Kau tak usah khawatir. Kata Nona Kia dengan suara memohon. Andai kata aku mau dijadikan ahli waris oleh Suhau, aku tentu akan menolak. Bagus. Bentak Teng Bin Kun dengan gusar. Dengan berkata begitu, kau seperti juga mau mengatakan bahwa aku menerima budimu yang besar. Cobalah kau unjuk. Di bagian mana yang aku kalah dari kau? Aku tidak perlu menerima budimu. Tidak perlu kau mengalah. Eh, katakan sekarang. Kau mau tikam atau tidak? Jika Syao Mo'ai bersalah, Su Chie boleh menegur atau menjatuhkan hukuman dan Syao Mo'ai akan menerimanya dengan segala senang hati. Kata Syao Mo. Di sini terdapat sahabat-sahabat dari lain partai, sehingga kemohon Su Chie jangan mendesak terlalu. Berkata sampai di situ, ia tidak dapat meneruskan perkataannya, karena air matanya sudah mulai mengucur. Teng Bin Kun tertawa dingin. Huh! Jangan kau berlagak sedih, sedang di dalam hati kau mencaci aku. Ejeknya. Pada tiga tahun yang lalu, apa benar-benar kau mendapat sakit di Lem Chiu? Perkataan dapat memang tak salah, tapi bukan mendapat sakit, hanya mendapat anak. Mendengar kata-kata yang sehebat itu, Kie Syao Ho mengeluarkan teriakan menyayat hati. Ia memutar badan dan terus kabur sekeras-kerasnya. Tapi Teng Bin Kun juga sudah menduga lebih dulu, lantas saja mengubar dan mencegatnya sumo ai, lebih baik kau tikam metu kiri pendekta siluman itu. Katanya sambil mengibas pedang. Jika kau tetap membantah, aku akan menanya siapa adanya ayah anak itu dan aku akan menanya, mengapa sebagai murid dari sebuah partai yang lurus bersih, kau melindungi seorang pendekta siluman dari agamamu kau secara begitu mati-matian. Kau, kau, minggir. Bentak nona kiai dengan napas tersengal-sengal. Sambil menudingkan pedang di dada adik seperguruan itu, Teng Bin Kun membentak. Jawab pertanyaanku. Di mana kau titip bayimu? Kau adalah tunangan in liheng, in lio hiap, Tapi mengapa kau melahirkan anak? Kata-kata itu, mengejutkan semua orang. Bahkan bu kiai yang masih kecil juga merasa, bahwa kiai siowhu telah dituduh melakukan perbuatan hebat yang menyinggung kehormatan in liheng. Paras muka nona kiai berubah pucat bagaikan kertas dan ia menerjang untuk coba meloloskan diri. Di luar dugaannya, Teng Bin Kun membuktikan ancamannya. Dengan sekali menyodok, pedangnya amblas dilah dengan siowhu, sehingga ujung pedang mengenakan tulang. Sambil menahan sakit, nona kiai terpaksa menghunus senjatanya dengan tangan kiri. Suci yei! Katanya dengan suara parau. Jikalau kau mendesak terus, aku terpaksa akan berlaku kurang ajar. Teng Bin Kun merasa, bahwa sesudah ia membuka rahasia si adik sepenguruan, tentu akan berusaha untuk membinasakannya guna menutup mulutnya. Maka itu, dengan mengetahui, bahwa bekal ilmu silatnya masih kalah dari siowhu, dia segera mengambil suatu keputusan untuk turun tangan lebih dulu. Sesudah menikam lengan si adik dalam serangan susulan, ia menusuk kempungan siowhu. Melihat sucienya menyerang pula dengan pukulan yang membinasakan, sambil menahan sakit, nona kiai menangkis dengan pedang yang dicekal dalam tangan kirinya. Dilain saat mereka sudah bertempur seru dengan gerakan-gerakan yang luar biasa cepat. Semua orang yang ada di situ adalah ahli-ahli silat yang berkepandaian tinggi. Akan tetapi, karena semua sudah mendapat luka berat, mereka tak berdaya untuk memisahkannya. Diam-diam mereka merasa kagum akan lihainya ilmu pedang Godbiyepei, yang dikenal sebagai salah satu dari empat partai besar dalam rimba persilatan. Kiesyaohu bertempur dengan lengan kanan terus mengucurkan darah. Beberapa kali Kiesyaohu menerjang dengan pukulan hebat, dalam usaha untuk mundurkan sucienya supaya ia bisa melarikan diri, tapi usahanya selalu gagal. Ia gagal karena tidak biasa menggunakan pedang dengan tangan kiri dan juga karena, sesudah mengeluarkan banyak darah, tenaganya berkurang. Untung juga, Teng Bin Kun selamanya merasa jerih terhadap adik seperguruannya, sehingga ia tidak berani terlalu mendesak. Ia berkelahi dengan hati-hati sekali sambil menunggu lelahnya siyaohu. Memang juga, makin lama tindakan nona kiai jadi makin limbung dan gerakan-gerakannya makin lambat. Sesudah lewat beberapa jurus lagi, lengan kanan siyaohu kembali tertikam dan darah mengucur makin deras. Kie Kuao Niu. Tiba-tiba Feng Eng Giok berteriak. Tikamlah mataku. Kie Kuao Niu, budimu yang sangat besar tak akan dapat dibalas oleh Feng Eng Giok. Memang juga, rasa terima kasihnya Feng Huo Shio tidak dapat dilukiskan lagi. Bahwa, dengan menempuh bahaya siyaohu melindungi seorang musuh, sudah merupakan suatu perbuatan yang sukar dilakukan. Dan dalam usaha untuk melindungi musuh, ia telah dicaci dengan kata-kata yang menodakan nama baik seorang wanita, nama baik yang dipandang lebih penting daripada jiwa. Tapi kalau sekarang siyaohu menurut perintah dan menusuk matu Feng Huo Shio, Teng Bin Kun juga tak akan memberi ampun kepadanya. Kakak seperguruan itu mengerti bahwa kalau sekarang dia tidak membinasakan si adik seperguruan, ia seperti juga menanam bibit penyakit untuk dikemudikan hari. Teng Bin Kun menyerang siyaohu. Feng Huo Shio yang melihat itu segera berteriak Teng Bin Kun. Kau sungguh manusia tak kenai malu. Tak heran jika orang Kang O memberi gelaran Tok Chiu Bu Yam kepadamu. Sekarang aku menyaksikan dengan matu sendiri, bahwa hatimu benar jahat seperti ular dan kalajengking. Huh! Mukamu jelek seperti muka Bu Yam. Jika semua wanita seperti kau, semua lelaki dunia tentu buru-buru mencukur rambut sebenarnya, biarpun tidak bias disebut cantik, Teng Bin Kun bukan seorang wanita yang jelek. Feng Huo Shio sudah sengaja mencaci begitu dan memberi gelaran Tok Chiu Bu Yam kepadanya untuk menolong Kiai Xiaohu. Ia tahu bahwa seorang wanita bisa mati gelap jika disinggung kejelekan mukanya. Ia mengharap supaya dalam gusarnya, Teng Bin Kun membunuh ia sendiri dan Kiai Xiaohu bisa mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Tapi wanita si Teng itu ternyata bukan manusia tolol. Ia berpendapat, bahwa sesudah membinasakan adik seperguruannya, ia masih mempunyai banyak tempo untuk mengambil jiwa pendeta itu. Maka itulah, tanpa meladani cacian orang, ia terus menyerang dengan hebat. Dalam dunia Kang O, siapakah yang tak tahu kesucian Kiai Lie Hiap? Teriak pula Feng Hoa Xiaohu. Teng Bin Kun, sekarang aku mau membuka rahasiamu. Kaulah manusia muka jelek, yang sebenarnya mawi in liheng. Karena in lihuk siap tidak meladani, kau memfitnah Kiai Lie Hiap. Hahaha. Tulang pipimu begitu tinggi. Mulutmu sebesar panci. Kulitmu kering dan kuning, sedang badanmu kurus jangkung seperti gala jemuran. Hahaha. In lihuk siap yang begitu tampan mana mau mengambil kau sebagai isterinya? Kau sebenarnya harus lebih sering berkaca. Meskipun pintar, Teng Bin Kun kalap juga. Mendengar sampai di situ, ia tidak dapat mempertahankan ketenangannya lagi. Ia melompas sambil mengayun pedang yang diturunkan ke mulut Feng Hoa Xiaohu. Memang benar tulang pipi nona Teng agak tinggi, mulutnya agak besar, kulitnya agak hitam sedang badannya agak jangkung. Tapi kekurangan-kekurangan itu, yang tidak banyak, tidak terlihat nyata, jika tidak diperhatikan. Tapi Feng Hoa Xiaohu yang bermata tajam sudah bisa melihat itu semua dan ia lalu mengejek secara berlebih-lebihan. Apa yang membuat Teng Bin Kun kalapi alah disebut-sebutnya nama Inli Heng, yang belum pernah dikenal olehnya. Mendadak dari dalam hutan berkelebat satu bayangan manusia yang sambil mementak keras, mengadang di depan Feng Hoa Xiaohu, sehingga pedang Teng Bin Kun yang tengah menyambar menancap tepat di lehernya. Hampir berbareng tangan orang itu menghantam dan buk. Mengenakan dada Teng Bin Kun yang lantas saja terhuyung beberapa tindak dan mulutnya memuntahkan darah. Pedang yang dilepaskan oleh nona Teng tetap menancap di leher orang itu yang rupanya sudah tak bisa hidup lebih lama lagi. Si Leng Cheo maju dua tindak dan mengawasi orang itu. Pek Kuih Siu! Teriaknya. Orang itu memang Pek Kuih Siu, Tan Chu dari Hian Butan. Sesudah terluka berat, ia mendapat tahu, bahwa untuk melindungi dirinya, Feng Huo Xiaohu telah diketung oleh orang-orang Xiaoling, Kun Lon, Gobie, dan Hei Sipei. Maka itu, dengan sekuat tenaga ia datang ke tempat pertempuran dan menggantikan Huo Xiaohu itu untuk menerimati kaman Teng Bin Kun. Tapi pukulannya yang terakhir masih hebat luar biasa, sehingga beberapa tulang rusuk Teng Bin Kun menjadi patah. Sesudah menenteram kar hatinya, Kuih Siowu lalu merobek tangan bajunya untuk memalut luka di lengannya dan kemudian, dengan pedangnya, ia memutuskan tambang yang membelenggu kaki tangan Feng Huo Xiaohu. Sesudah itu, tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia memutar badan dan berjalan pergi. Kuih Kou Nio, tahan. Seru si pendeta. Terimalah hormatnya Feng Huo Xiaohu. Buru-buru Kuih Slaohu melompat ke samping untuk menolak pemberian hormat pendeta itu yang berlutut di tanah. Begitu bangun berdiri si pendeta segera menjemput pedang si Longko dan berkata, manusia yang sudah merusak nama baik Kuih Kou Nio tidak boleh dibiarkan hidup terus. Seria Ia berkata begitu, ia mengayun pedang dan menikam tenggorokan Teng Bin Kun. Bagaikan kilat nona Kieh menangkis pedang itu. Dia adalah kakak seperguruanku. Katanya biarpun dia tidak menyintai aku, aku sendiri tak bisa tidak mengenal pribudi. Kalau sekarang tidak dibunuh, di belakang hari dia bisa menyebabkan munculnya banyak kesukaran bagi Kieh Kou Nio. Kata si pendeta. Air mati si Yau Hu lantas saja mengucur. Aku seorang wanita yang bernasib paling buruk dalam dunia ini. Katanya dengan suara sedih. Biarlah, biarlah aku menyerahkan saja segala apa kepada nasib. Feng Su Hu, jangan kau melukakan Su Chieh Kou. Perintah Kieh Lehiap sudah tentu tidak akan dilanggar olehku. Kata Feng Hu Sio sambil membungku. Su Chieh, ku harap kau bisa menjaga diri baik-baik. Kata Kieh Sio Hu dengan suara perlahan-lahan kemudian, sesudah memasukkan pedangnya ke dalam sarung, ia segera berlalu tanpa menengok lagi. Sesudah nona Kieh pergi jauh, Feng Hu Sio segera berkata kepada si Lengko dan yang lain-lain. Aku siorang si Feng sebenarnya tidak mempunyai permusuhan apapun juah dengan kamu sekalian. Akan tetapi, fitnah hebat yang dilontarkan oleh si perempuan Sheteng telah didengar oleh kamu semua. Kalau cerita ini sampai tersiar di luaran, bagaimana Kieh Kou Nio bisa berdiri terus di atas bumi ini? Maka itu, tak bisa aku membiarkan kamu hidup terus. Hal ini sudah terjadi lantaran terpaksa dan aku harap kamu jangan menyalahkan aku. Sehabis berkata begitu, dengan beruntun ia menikam si Lengkou, si Chiat Kou, seorang pendekta si Yaolin dan dua jago Hei Si Pei. Kemudian barulah ia menggores muka Teng Binkun dengan pedangnya, sehingga wanita si Teng itu menjadi kalap, tapi tidak bisa berbuat banyak, karena ia sudah terluka hebat. Bangsat gundut! Teriaknya. Jangan kau menyiksa aku. Bunuhlah! Feng Huo Shio tertawa nyaring. Aku tidak berani membunuh perempuan jelek yang kulitnya kering dan mulutnya lebar. Ejeknya. Kalau kau mampus aku khawatir begitu lekas rohmu masuk di akhirat, berlaksa-laksa setan akan kabur ke dunia sebab ketakutan. Aku pun khawatir Giam Yalo Oong berak-berak bahna kagetnya. Sehabis berkata begitu, ia tertawa nyaring dan melemparkan pedang di tanah dan sesudah menanggul mayat Pek Kuyesiu, ia menangis keras akan kemudian berlalu dengan tindakan cepat. Untuk beberapa lama Teng Binkun mengasuh dengan napas tersengal-sengal. Kemudian Daegan menggunakan sarung pedang sebagai tongkat, ia pun berlalu dengan tindakan limbung. Peristiwa yang hebat itu telah disaksikan semua oleh Siang Gie Cun dan Bu Kie. Sesudah Teng Binkun berlalu, barulah mereka menarik napas lega. Siang To'ako. Kata Bu Kie. Kie Kounio adalah tunangan Ing Liyok Siok. Perempuan si Teng itu mengatakan, mendapat anak. Siang To'ako, bagaimana pendapatmu, apa benar atau tidak? Dia omong kosong, jangan dipercaya. Jawabnya, benar. Kata Bu Kie. Kalau bertemu Ing Liyok Siok, aku akan memberitahukan kekurang ajaran perempuan si Teng itu, supaya Liyok Siok bisa menghajarnya. Jangan. Jangan. Cegah Gie Cun tergesa-gesa. Hal itu kau sekali-kali tidak boleh memberitahukan Ing Liyok Siok. Kau mengerti. Mengapa? Tanya si bocah. Omongan-omongan yang tidak sedap itu tidak boleh diberitahukan kepada siapapun juga. Jawabnya. Ingatlah. Kau tidak boleh bicara dengan siapapun juga. Bu Kie mengangguk sambil mengawasi muka Gie Cun. Beberapa saat kemudian, ia berkata pula. Siang To'ako, apakah kau khawatir tuduhan Teng Bin Kun suatu kenyataan? Gie Cun menghala nafas. Tak tahu. Jawabnya. Pada keesokan paginya kejalanan darah Gie Cun yang tertotok terbuka sendirinya dan ia lalu mendukung Bu Kie, siap sedia untuk meneruskan perjalanan. Sambil mengawasi mayat-mayat yang menggeletak di tanah, ia berkata di dalam hati. Sesudah belasan tahun, Chia Sun menghilang, tapi karena gara-garanya, orang-orang rimba persilatan masih terus mengorbankan jiwa. Hai. Sampai kapan urusan ini baru menjadi beres sesudah banyak mengasuh, sebagian tenaga Gie Cun pulih kembali. Rasa sakit dalam badannya banyak berkurang dan ia bisa berjalan terlebih cepat. Sesudah melalui beberapa li mereka bertemu jalanan raya. Gie Cun agak terkejut. Oh supoh berdiam di tempat yang sepi tapi mengapa aku bertemu dengan jalanan raya? Tanyanya di dalam hati. Apa nyasar? Baru saja ia mau mencari penduduk di Sun untuk menanyakan, tiba-tiba terdengar suara tindakan kuda dan empat orang serdadu mongol mengubar dari belakang. Lekas jalan. Lekas jalan. Teriak mereka sambil mengacung-acungkan senjata seolah-olah mengebah binatang. Tak dinyana aku mesti mati di tempat ini. Mengeluh Gie Cun. Karena lukanya, ilmu silatnya sudah musnah semua. Sekarang ia malah tidak dapat melawan seorang serdadu mongol biasa. Maka itu sambil menahan amarah, ia terpaksa berjalan terus. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan sejumlah penduduk yang juga digiring oleh serdadu-serdadu mongol. Dalam hati mereka lantas saja muncul sedikit harapan. Sekarang ternyata, bahwa serdadu-serdadu itu sedang memperlihatkan kekejamannya terhadap rakyat jelata dan bukan mereka yang dijadikan bulan-bulanan. Melihat bahaya, Bu Kiai segera berbisik. Siang to aku, lekas kau berlagak jatuh dan buang golokmu. Gie Cun tersadar. Sesudah berjalan beberapa tindak lagi, ia pura-pura terpeleset dan menggulingkan diri di rumput sambil melepaskan golok yang disisipkan di pinggangnya. Sesudah itu, ia merangkak bangun dan berjalan lagi dengan nafas tersengal-sengal. Selagi ia lewat di depan seorang perwira mongol, seorang hon yang jadi juru bahasa berteriak. Bangsat! Kau sungguh tidak tahu adat. Lekas berlutut di hadapan Taijin. Mengingat Ciu Kong serumah tangga telah dibinasakan oleh tentara mongol, darah siang Gie Cun lantas saja naik tinggi dan biarpun mesti mati, ia tak sudi menekuk lutut. Ia jalan terus dengan berlagak tuli. Seorang serdadu mongol mengudak dan menyapu kakinya sehingga ia jatuh terguling. Siapa kau? Bentak si juru bahasa. Sebelum Gie Cun sempat memberi jawaban, Bu Kiai sudah mendahului berkata. Si Chia, diakah kaku? Serdadu itu lalu menendang punggung Bu Kiai seraya membentak. Pergi. Bukan main gusarnya Gie Cun. Sambil merangkak bangun, ia bersumpah di dalam hati, bahwa sebegitu lama ia masih hidup, ia akan berusaha dengan seantro tenaganya untuk mengusir bangsa Mongol dari daerah Tionggoan. Dalam keadaan tidak berdaya, buru-buru ia mendukung pula Bu Kiai dan berlalu cepat-cepat. Baru berjalan beberapa puluh tombak, tiba-tiba mereka mendengar teriakan-teriakan menyayat hati. Mereka menengok dan melihat puluhan rakyat sedang dibunuh oleh tentara Mongol. Sepanjang sejarah, selama penjajahan kerajaan Goan, Mongol, rakyat banyak memerontak. Belakangan, seorang pembesar tinggi Mongol telah mengeluarkan perintah untuk membunuh orang-orang Han, yang si Tio, Ong, Lau, Li dan Tio. Semuanya lima si. Pada zaman itu, orang si Tio, Ong, Lau dan Li yang paling banyak terdapat di Tionggoan, sedang si Tio adalah si dari kaisar-kaisar Song. Maka itu, menurut jalan pikiran si pembesar Mongol, bangsa Han akan runtuh semangatnya jika orang-orang dari kelima si itu dibunuh. Untung juga, perintah yang sangat kejam itu cepat diketahui oleh kaisar Mongol yang segera mengeluarkan larangannya. Tapi sementara itu, banyak juga orang Han yang dibunuh mati. Giai Chun tidak berani berdiam lama-lama lagi dan lalu berjalan secepat-cepatnya. Sesudah melalui beberapa mereka bertemu dengan seorang penjual kayu bakar dan mereka lalu menanyakan di mana letaknya Ong Tiap Kok. Orang itu menggelengkan kepala. Tapi Giai Chun segera mengetahui bahwa supehnya mesti berdiam di sekitar tempat itu. Dengan sabar ia lantas saja mencari-cari. Di sepanjang jalan mereka melihat ratusan macam bunga yang menghiasi daerah pegunungan itu. Tapi sesudah menyaksikan peristiwa yang menyedihkan itu, mereka tak punya kegembiraan iagi untuk menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Sesudah mebelok di beberapa tikungan, di sebelah depan menghadang sebuah tembok gunung dan jalanan putus di situ. Selagi mereka kebingungan, mendadak muncul beberapa ekor kupu-kupu yang terbang masuk ke sebuah gerombolan pohon-pohon kembang. Tempat ini dinamakan O Tiatko, atau Selat Kupu-Kupu. Kata Bu Kie. Apa tidak baik kita mengikuti kupu-kupu itu? Baiklah. Kata Gia Chun yang lalu turut masuk ke gerombolan pohon itu. Sesudah melewati gerombolan pohon bunga, mereka bertemu dengan sebuah jalanan kecil yang tertutup rumput hijau. Setelah berjalan beberapa jauh, jumlah kupu-kupu yang berterbangan di sekitar situ jadi makin banyak. Hidung mereka mengendus harumnya bunga-bunga. Kembang-kembang yang tumbuh di sekitar situ sangat berbeda dengan apa yang terlihat di tempat lain. Makin jauh mereka maju kupu-kupu makin tidak takut manusia. Mereka terbang mendekati seolah-olah menyambut kedatangan tamu-tamu dan hinggap di kepala, di pundak, di lengan Gia Chun dan Bu Kie. Gia Chun dan Bu Kie jadi bersemangat, karena mereka tahu bahwa mereka sudah berada dalam Selat O Tiatko. Lewat tengah hari, mereka melihat tujuh-delapan rumah gubuk di pinggir sebuah solokan yang airnya jernih. Di depan, di belakang dan di kiri kanan setiap gubuk ada dikurung dengan kebun kembang yang terawat baik. Gia Chun berlari-lari ke depan gubuk-gubuk itu dan berkata dengan suara menghormat. Teo Cush yang Gia Chun ingin berjumpa dengan O Su Peh. Selang beberapa saat, dari sebuah gubuk keluar seorang kacung yang berkata. Masuklah. Sambil mendukung bu Kie, Gia Chun segera bertindak masuk. Di satu sudut dari ruangan tengah kelihatan berdiri seorang lelaki setengah tua yang berparas agung. Ia ternyata sedang menilik seorang kacung yang lagi memasak obat. Seluruh ruangan itu penuh dengan macam-macam daun obat yang aneh-aneh. Buru-buru Gia Chun menaruh bu Kie di atas kursi dan lalu berlutut di hadapan orang itu. O Su Peh, Gia Chun memberi hormat. Katanya, bu Kie mengawasi orang itu yang tentulah juga bukan lain daripada tiap ko Ie Sian O Cenggu. Tabit malaikat itu manggut-manggutkan kepalanya dan berkata, Urusan Chiu Kourong, aku sudah tahu. Itulah nasib. Mungkin sekali, rejeki Tatsu masih belum habis dan agama kita belum sampai waktunya untuk bisa memperoleh kemakmuran. Sehabis berkata begitu, ia memegang Nadi Gia Chun dan membuka baju pemuda itu. Sambil mengawasi dada si berewok, ia berkata, Kau kena pukulan Chiat Sim Chiang dari Ho An Ceng. Pada hakikatnya, pukulan itu tidak sukar diobati. Tapi sesudah terpukul, kau menggunakan terlalu banyak tenaga, sehingga hawa dingin menyerang jantungmu dan sebagai akibatnya, aku memerlukan agak lebih banyak tempo untuk menyembuhkannya. Sesudah memberi penjelasan, ia merabah-rabah sekujur badan Gia Chun. Dengan siapa kau bertempur tadi malam? Tanya Cenggu secara tiba-tiba. Dengan murid Butong Pei. Tidak. Jawabnya. Seng Paman segera merabah-rabah kedua pahasi berewok. Sekonyong-konyong paras mukanya berubah dan membentak. Gia Chun. Tujuh-delapan tahun kita tidak pernah bertemu muka. Sekali bertemu, kau coba memperdayai supahmu. Sudahlah. Aku tidak bisa mengobati lukamu. Pergi. Gia Chun jadi bingung. Oh supeh. Katanya. Mana berani aku mendustai kau? Dengan sesungguhnya, sepanjang malam aku tidak pernah bertempur dengan siapapun jua. Penagaku sudah habis semua. Andai kata aku ingin, aku pun tidak bisa berkelahi. Omong kosong. Bentak Seng Paman guru terang-terang, Hoan Tiau Hiati kedua pahamu telah ditotok orang. Dan totokan itu dilakukan dengan ilmu menotok dari Butong Pei. Temponya ialah antara kosie dan tiosie, kosie antara jam pukul 11 malam dan jam 1. Tiosie antara jam 1 dan jam pukul 3 pagi. Mendadak si berewok tertawa. Ah, kalau begitu, yang dimaksudkan supeh ialah jalanan darah yang ditotok oleh ku sendiri. Katanya. Dengan ringkas ia lalu menceritakan kejadian semalam. Waktu Gie Cun menuturkan kera bagaimana ia sudah diabui bukiet, Cheng Gu melirik bocah itu dan waktu ia menceritakan kera bagaimana matukanan Feng Huo Shio telah ditusuk oleh Teng Bin Kun, Seng Paman guru menghela nafas berulang-ulang dan berkata, Feng Eng Gieok Huo Shio adalah seorang gagah sejati dari agama kita. Biarpun kita tidak segolongan dengan dia, tapi kita harus mengaku bahwa dia itu seorang manusia yang jarang terdapat dalam dunia ini. Kalau begitu ditusuk, ia bisa segera datang kepadaku, mungkin sekali matukanannya tidak sampai menjadi buta. Tapi sekarang sudah tidak dapat diobati lagi. Ia menengok kepada bukiet dan berkata pula, Dari mana kau belajar ilmu Tiam Toat Butong Pei? Supeh! Kata Gie Cun. Saudara kecil itu adalah putera Tiong Ohiap dari Butong Pei. Ong Cheng Gu kaget dan paras makanya lantas saja berubah gusar. Murid Butong Pei. La menegas. Perlu apa kau membawa dia kemari? Gie Cun lantas saja menuturkan kera bagaimana seti Osem Hang telah menolong dia dan puteri Tiong Koyong waktu mereka diubar-ubar oleh kaki tangannya Kaizar Goan di Sungai Honsui. Sesudah selesai bercerita, ia akhirnya berkata. Sesudah menanggung Budi yang begitu besar, Teo Chu memohon supaya Supeh suka membuat kecualian dan sudilah Supeh menolong jiwa saudara kecil ini. Seng Paman Guru mengeluarkan suara di hidung. Gie Cun, kau sungguh seorang yang raya dengan janji-janjimu. Ejeknya. Hem, yang ditolong Tio Sem Hang adalah kau, bukan aku. Lagi kapan aku pernah membuat kecualian dalam kebiasaanku? Gie Cun segera berlutut dan manggutkan kepalanya berulang-ulang. Supeh. Katanya. Ayah saudara kecil itu adalah seorang laki-laki sejati yang lebih suka menggorok leher daripada menjual sahabat. Dia sendiri, meskipun masih kecil, mempunyai jiwa seorang kesatria. Kau menjamin, bahwa dia seorang baik. Apa? Orang baik? Ceng Gu mengejek pula. Ada berapa banyak orang baik dalam dunia? Kalau dia bukan murid Butong Pei, masih tidak apa. Dia murid sebuah partai yang lurus bersih, mengapa dia harus meminta pertolongan dari agama asesat? Ibu saudara Tio adalah putri Pah Bie Engong In Kau Chu. Kata Gie Cun. Dengan demikian, dapatlah dikatakan, separuh badannya adalah dari agama kita. Mendengar keterangan itu, hati O Ceng Gu tergerak juga. Oh, begitu. Kau bangunlah. Katanya. Dia putra In Soso dari Peh Bie Kau. Kalau begitu lain urusan. Ia lalu mendekati Bukie dan berkata dengan suara hangat. Anak, aku selamanya mentaati peraturan bahwa aku tidak akan menolong orang-orang dari partai lurus bersih. Ibumu adalah anggauta dari agama kita. Tapi sebelum mengobati, aku ingin kau berjanji, bahwa sesudah sembih, kau harus pulang ke tempat kakekmu, yaitu Peh Bie Engong LN Kau Chu, dan kau harus masuk ke dalam agama Peh Bie Kau. Dengan lain perkataan, kau harus meninggalkan partai Butong Pei. Sebelum Bukie menjawab, Gie Cun sudah mendahului. Supai, hal itu tidak bisa kejadian. Sebelum menyerahkan saudara Tio kepada Teo Chu, Tio Sem Hong Tio Chin Jin sudah mengatakan terang-terangan, bahwa kita tidak boleh memaksa dia masuk ke dalam agama kita dan juga andai kata dia sembuh, Butong Pei tidak menanggung budi dari agama kita. Kedua Matou Cheng Gu lantas saja mendelik dan darahnya naik. Huh! Manusia apa Tio Sem Hong? Bentaknya. Dia begitu memandang rendah kepada kita, perlu apa kau membantu dia. Anak, bagaimana keputusanmu sendiri? Bukie mengerti bahwa ia sedang menghadapi soal memati atau hidap. Sesudah kakek gurunya tidak berdaya untuk menolong harapan satu-satunya ialah Hong Cheng Gu. Lah tau, kalau ia tidak dapat meluluskan apa yang diminta oleh tiap koi asian, jiwanya pasti tak akan bisa ditolong lagi. Ia sendiri sebenarnya masih tak tahu apa kejelekan atau kebusukan agama. Sesat yang begitu dibenci oleh Seng Kakek Guru dan semua paman-pamannya. Tapi karena ia sangat mencintai dan menghormati kakek gurunya, maka ia lantas saja mengambil keputusan bahwa ia lebih baik mati daripada melanggar pesanan orang tua itu. Tanpa bersangsi lagi, dengan suara lantang ia menjawab. Oh Seng Sehe, ibuku ialah Hyoko dari Perkbiye Kau dan aku pribadi menganggap bahwa Perkbiye Kau adalah agama baik. Akan tetapi, sebab Tai Suhu melarang aku masuk ke dalam Mokau dan aku sendiri sudah menyanggupi, maka sebagai laki-laki, tak dapat aku menarik pulang janjiku itu. Jika kau tak sudi mengobati aku, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau lantaran takut mati, aku menurut apa yang diminta olahmu, maka aku akan menjadi seorang manusia yang tidak mempunyai kepercayaan, dan daripada jadi manusia semacam itu, lebih baik aku berpulang ke alam bakar. Oh Seng Gu mendongkol bukan main. Gia Chun, katanya. Bawa, dia pergi. Di dalam rumah Oh Seng Gu tidak boleh ada orang mati lantaran sakit. Gia Chun jadi bingung. Ia mengenal benar adat supahnya jika ia telah berkata tidak, perkataannya tidak bisa diubah lagi. Saudara kecil. Katanya dengan suara membujuk. Biarpun Mokau agak berbeda dengan partai-partai yang lurus bersih, akan tetapi, semenjak zaman kerajaan Tong sampai sekarang, dalam kalangan kami setiap turunan selalu muncul orang gagah sejati. Apapula kakek luarmu adalah kau cu dari peh biaya kau sedang ibumu sendiri Hioko dari agama tersebut. Saudara kecil, luluskanlah permintaan Oh Supeh. Di hari kemudian aku akan bertanggung jawab di hadapan Tio Chinjin. Baiklah. Kata Bukie. Siang To'ako, ketuklah tulang punggungku yang ke-8 dan ke-13 dengan kuku jarimu, ketuklah beberapa kali. Gia Chun menjadi girang dan lalu melakukan apa yang diminta. Diluar dugaannya begitu kedua tulang punggungnya diketuk, si bocah lantas saja menggerakkan kedua kakinya. Ia bangun berdiri seraya berkata kepadanya Siang To'ako, kau telah berbuat apa yang kau bisa. Di belakang hari Tai Su'hu tak bisa menyesalkan kau. Ia memutar badan dan berjalan keluar dengan tindakan lebar. Si Bro'o kaget. Mau kemana kau? Teriaknya. Kalau aku mati di Ong Tiap Kok, bukankah nama Tiap Kok Ie Sian akan menjadi rusak? Jawabnya. Sambil berkata begitu, ia kabur dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan. Ong Cenggu tertawa dingin. Nama Kian Siap Oet Kiyu Ong Cenggu sudah kesohor di kolong langit, katanya. Bukan baru satu orang yang roboh binasa di luar rumahnya, Kian Siap Oet Kiyu artinya melihat kebinasaan tetap tidak menolong. Tanpa menghiraukan perkataan supehnya, Gia Chun segera mengubar. Mereka kedua-duanya sama-sama mendapat luka, tapi luka cie Go'an banyak lebih enteng dan tenaganya pun banyak lebih besar. Maka itu, dalam beberapa saat saja ia sudah bisa menyandak bukie yang lalu dipeluknya dan dibawa balik ke rumah paman guru ia. Dengan kedua tangan belum bisa bergerak, si bocah tidak berdaya lagi. Oh supeh apa benar-benar kau tidak mau menolong?